Saudara-saudara yang terkasih, selamat berjumpa lagi dengan Renungan Mingguan Yakubis. Tema Renungan Minggu ini ialah tentang salib, makna salib bagi hidup kita. Yesus dalam Injil Yohanes mengatakan bahwa tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Inilah percakapan Yesus dengan Nicodemus dan Yesus masih melanjutkan percakapannya dengan Nicodemus dengan mengatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, dan demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Para saudara, setiap orang mempunyai pemikiran sendiri tentang salib, dan itu pada awalnya kita diingatkan lagi tentang peristiwa salib, di mana salib bermakna negatif atau suatu bencana atau juga merupakan penghinaan bagi bangsa Yahudi di mana para penjahat dihukum dengan disalib. Dan ini terjadi juga pada Yesus sendiri yang dianggap adalah seorang pengkhianat, seorang yang termasuk jahat karena dianggap menghina agama Yahudi atau menghina Allah sendiri, namun makna salib tentu berubah setelah Yesus sendiri disalib. Mengapa? Karena Yesus telah mengalahkan salib itu sendiri, mengalahkan penderitaan yang dia terima, yakni dengan kebangkitannya. Nah, para saudara, dalam hidup kita tentu setiap orang menghadapi yang namanya salib. Salib merupakan beban bagi hidup kita setiap hari. Nah, sebagai orang beriman tentu kita diharapkan mempunyai pemikiran yang lebih jelas juga mengenai makna salib. Salib bukan hal yang tentu harus dipandang secara negatif, tetapi mungkin juga dari segi iman kita bisa kita pandang sebagai suatu tantangan baru bagi hidup kita, hidup beriman. Sebagai suatu tanda bahwa ada tantangan baru di mana kita harus menghadapi, harus menyelesaikan masalah ini dengan kehidupan kita, terutama dengan dasar iman kita, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, di mana kita selalu mempunyai harapan yang telah dijanjikan oleh Yesus sendiri, yaitu hidup kekal. Dengan demikian, para saudara, kita bisa belajar lagi tentang makna salib ini dalam hidup kita. Janganlah kita berputus asa, namun kita tetap hidup dalam pengharapan, karena Tuhan sendiri mengatakan Tuhan tidak akan mencobai hidup kita, umatnya, melebihi kemampuan kita. Dengan demikian, para saudara, marilah kita hidup dalam pengharapan yang terwujud dalam salib Yesus sendiri yang telah mengalahkan maut, dan itu dibuktikan oleh Yesus dengan kebangkitannya. Demikian renungan minggu ini, semoga berguna bagi para saudara dalam hidup sehari-hari. Amin. 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 Amin.